Neraka hitam jilid sembilan. Ku ing-ing, berhenti sinar lampu segera menerangi empat penjuru, menyusul kemudian bayangan manusia yang entah berapa banyak jumlahnya bermunculan di sekeliling hutan itu. Diam-diam terkejut juga Chowawi mendengar seruan tadi, pikirnya, oh oh oh, rupanya bibiku yang sedang mereka hadang ketika berpaling, tampak olehnya Chiaing pun sedang berada dalam keadaan tertegur dengan wajah kaget. Ia mencoba pula untuk mengawasi sekeliling sana di atas sebatang dahan pohon sepuluh kaki di hadapannya sana, berdirilah seorang tokoh berusia setengah umur yang cantik jelita, tokoh itu membawa sebuah hutim bergagang pualam di tangan kirinya. Meski hanya memakai sebuah jubah pendeta yang berwarna hijau, namun tidak menyembunyikan kecantikan wajahnya yang mempesonakan hati itu. Dan dia memang bukan lain adalah Giyok Teng Hujen Kuing-ing yang kini bernama Tiang Heng Tokoh. Hanya sebentar terkejut, Tiang Heng Tokoh segera dapat menenangkan kembali hatinya, dengan sepasang biji matanya yang jeli ia mengawasi sekejap sekeliling tempat itu. Di sebuah tanah lapang di depan sana, tampaklah BWS Uyok yang berwajah cantik tapi dingin itu berdiri angker sambil memegang tongkat kepala setannya, di kiri kanannya masing-masing berdiri Leiki Uit dan seorang kakek berbaju hitam yang bertubuh ceking sekali, sementara sayap kiri dan sayap kanan masing-masing berdiri dua baris anak buahnya. Di arah kiri dan kanan masing-masing berdiri kawanan jago yang dipimpin kek Tiantok, Seng Sin San dan Huantong untuk menghadang jalan mundur orang. Kalau dilihat dari tampang-tampang kawanan jago dari Kiu Im Kau itu, bisa diketahui bahwa mereka bukan manusia-manusia yang berilmu cetek. Setelah menyaksikan keadaan tersebut, Tiang Beng Tokoh baru merasa terkesiap pikirnya. Selaka, kalau dilihat dari posisi yang terbentang di depan mati sekarang, rasanya untuk kabur dari sini jauh lebih sulit daripada mendaki ke langitku ingin kedengaran Leiki Uit membentak. Kenapa kau masih belum juga memberi hormat kepada Kiu Im Kau Chu setelah mengasingkan diri selama belasan tahun, kemampuan Tiang Heng Tokoh untuk mengendalikan perasaan sungguh mengagumkan sekalilah tertawa-tawa, sambil melompat turun dari atas dahan, dan memberi hormat kepada BWS Suyok sapanya. BWS Suyok berlagak tidak melihat, ia berdiri angkuh di situ sementara sinar matanya berkilat tajam, tampaknya terjadi pergolakan hebat di dalam hati kecilnya. Huruf Besaro Ku ingin, apakah kau sudah lupa dengan asalmu kakek berjubah hitam yang bertubuh ceking itu kembali membentak dengan suara dingin? Tiang Heng Tokoh mengalihkan sorot matanya ke arah orang itu, lalu tanyanya, siapa kau maaf bila pintu tidak mengenalinya lohu adalah Sekbio Cia O Pelinduak Hukum dan Kau Chu Angkatan Kedua, sekalipun belum pernah berjumpa tentu pernah mendengar bukan kata kakek ceking berbaju hitam itu lagi dengan dingin. Terkesiap juga Tiang Heng Tokoh sesudah mendengar nama tersebut, segera pikirnya, oh oh oh, rupanya dia ternyata Sekban Ciam si kakek ceking berjubah hitam itu adalah salah satu di antara empat orang pelindung hukum dari Kiu Im Kau Chu Angkatan Kedua, di masa itu empat orang pelindung hukum dari Kiu Im Kau Chu ini disebut orang persilatan sebagai Kiu Im Suciat, empat yang luar biasa dari Kiu Im Kau Chu. Berbicara tentang kesuksesan Kiu Im Kau di masa lampau, ada separuh bagian di antaranya adalah berkat perjuangan keempat orang itu, coba kalau keempat orang itu tidak tersekap di Bukit Ubusan pada lima tahun berselang tak mungkin Kiu Im Kau bakal dipaksa orang untuk kabur ke tengah samudera dan hidup terombang ambing tanpa tujuan. Tiang Heng Tokoh menjadi murid Kiu Im Kau justru di saat Kiu Im Kau sedang mengalami masa runtuh, dia pun kemudian mendapat tugas untuk menyusup ketubuh Tong Tiang Kau sambil menunggu saat yang baik untuk muncul kembali dalam dunia persilatan. Karnanya ia belum pernah berjumpa dengan keempat orang itu, tapi pernah mendengar kelihayan mereka berempat. Maka sambil menghela nafas dianggiam berpikir, wah, rupanya aku bakal mampus hari ini tapi pertapaannya selama ini membuat hatinya setenang air, dengan sikap yang tenang ia memberi hormat kepada Sik Ban Chiaw, lalu katanya, rupanya kau adalah Ciam Pue Pini, maafkanlah bila Tiang Heng bersikap kurang hormat kepadamu. HMM, apa kau anggap setelah mengenakan jubah kependetaan maka urusan di masa lalu bisa diselesaikan dengan begitu saja Tiang Heng Tokoh tertawa hambar, sahutnya, sudah lama Pini bukan anggota Kiu Im Kau lagi. Kuing Ing, kau berani menghianati suceo bentaknya. Pini bernama Tiang Heng. Kuing Ing sudah mati semenjak 20 tahun berselang. Sekalipun Kuing Ing belum mati, tapi setelah menjalankan hukuman Ing HWLian Hun, api dingin melelahkan Sukma, aku sudah bukan terhitung anak murid Kiu Im Kau lagi. Ucapan tersebut membuat Sik Ban Chian tertegun, ia lantas berpaling ke arah BWS Uyok. YAA, memang ada kejadian tersebut BWS Uyok segera menganggup tanda membenarkan. Kiranya dalam peraturan Kiu Im Kau ada tercantum bahwa barang siapa telah menjalani hukuman api dingin melelahkan Sukma, maka ia sudah bukan termasuk anggota Kiu Im Kau lagi. Sebagai mana diketahui, siksaan api dingin melelahkan Sukma adalah siksaan paling kejam di dunia ini, belum tentu setiap manusia bisa menahannya, barang siapa telah menjalaninya selama 7 hari 7 malam tubuhnya akan berubah menjadi sesosok mayat kering. Peraturan Noh itu sebenarnya diujukan untuk anggota perkumpulan yang telah melakukan pelanggaran besar, agar setelah mati pun tak dapat menjadi murid Kiu Im Kau. Siapa tahu dikala Giyok Teng Hu Jin menjalani siksaan di kota Tseo Tseo, Hoa Tian Hang telah datang tepat pada waktunya, karena menguaktirkan ilmu silat Loa Tian Hang yang lihai, terpaksa Kiu Im Kau Chu membatalkan hukumannya di tengah jalan, sebab itulah Giyok Teng Hu Jin bisa hidup sampai sekarang. Kenyataan mana segera membuat sikban Tian menjadi serba salah, sebab menurut peraturan setelah Giyok Teng Hu Jin tidak menjadi murid Kiu Im Kau, maka peraturan pun tidak berlaku lagi baginya, atau dengan perkataan lain dia pun tidak berhak lagi untuk menuntutnya. Ku LNG Ing mendadak Leiki Wai pembentak dengan dingin, hukuman api dingin melelahkan sukma yang semuanya berlangsung selama tujuh hari tujuh malam belum kau laksanakan hingga selesai, itu berarti kau masih belum terlepas dari ikatan peraturan perkumpulan kami dengan langkah lebar ia lantas maju ke depan dan melepaskan sebuah pukulan ke arah Ku Ing Ing, seraya mementak, akan kulihat sampai di manakah kemajuan yang berhasil kau capai selama beberapa tahun ini. Ku ingin tersenyum, hukum di tangan kanannya menggulung ke atas. Terdengar suara benturan seperti benda retak, hawap pukulan langsung membuyar keempat penjuru dan membuat kobaran api obor menjilat-jilat. Tiada hentinya suasana dalam hutan itu pun menjadi mengerikan sekali seperti ada setan-setan yang sedang bergentayangan. Le I Kiu Ir mundur selangkah dengan cepat sementara ujung baju tiang heng tokoh berkibar keras terhembus angin. Kejadian itu segera membuat semua anggota Kiu Im Kau menjadi terperanjat, dalam bentrokan yang baru terjadi terbukti bahwa kepandayan yang dimilikinya memang hebat. Padahal sebagai seorang jago di bawah ruangan Ye U Beng Tiam, kepandayan silat yang dimiliknya masih berada di bawah dua istana dan tiga ruangan, tapi kenyataannya dia masih berada di atas kepandayan Le I Kiu Yit. Tiba-tiba BWS Uyok menegur dengan dingin, Le I Tiam Chu, apakah aku menitahkan kepadamu untuk turun tangan? Paras muka Le I Kiu Yit agak musrubah, buru-buru ia memberi hormat kepada BWS Uyok sambil menyahut, hamba melakukannya karena buru-buru ingin menangkap pengkhianat tersebut. Mundur kau tukas BWS Uyok cepat. Le I Kiu Yit agak ragu-ragu sejenak, kemudian setelah sanksi beberapa waktu dia pun mengundurkan diri dari sana. BWS Uyok mendengus dingin, setelah melirik sekejap ke arah Sik Bancian katanya, Sik Hu Hoat. Bagaimana menurut pendapat musik Bancian memberi hormat lalu sahutnya, walaupun peraturan dalam perkumpulan kita memang berbunyi demikian, tapi menurut pendapat Lohu, ku ingin tak dapat dilepaskan dengan begitu saja. Kalau peraturan yang telah ada pun tidak dipegang teguh, perkumpulan macam apakah perkumpulan kita ini? Dan bagaimana pula bisa merajai dunia persilatan tegurnya? Mendengar itu dianggian Sik Bancian berpikir, kalau didengar dari perkataannya itu, agaknya dia berniat untuk melindungi kuinging perempuan rendah itu, HMM. Orang bilang dia ada main dengan bocah muda dari keluarga Hoa, rupanya perkataan tersebut tak berakal keliru lagi, berpikir demikian ia pun lantas berkata, menurut peraturan perkumpulan, orang harus menjalani hukuman api dingin melelahkan sukma-sukma tujuh hari tujuh malam, walaupun tidak dicantumkan keterangan lalu tapi artinya sudah jelas, harap kau cu bersedia untuk memahaminya paras muka BWS Suyok mulai tampak agak sangsi, namun dia pun tidak banyak berbicara lagi. Diam-diam tiang-deng tokoh berpikir kembali, A-A-A-I, keadaan telah berkembang menjadi begini, rasanya dia pun tak akan mampu untuk membentak diriku lagi, janganlah lantaran persoalan membuat kewibawaannya di badan anak buahnya merosot, semoga bocah ini dapat membawa perkumpulan Kiu Im Kau menuju ke jalan yang benar, berpikir demikian, ia merasa enggan untuk menyulitkan BWS Suyok lagi dalam persoalan ini, ia lebih rela beradu iwa daripada menyulitkan orang lain. Maka sesudah berpikir sejenak, katanya sambil tersenyum, kau cu, setajam sembilu BWS Suyok berpaling, ketika dilihatnya paras muka tiang-heng tokoh yang semula sedih kini berubah jadi cerah, dengan cepat ia dapat menebak suara. Hatinya, ia pun lantas berpikir, bila membiarkan ia mati di hadapanku, jika sampai diketahui olehnya, Miss Chayada akan membenciku setengah mati walaupun sikapnya yang istimewa di masa dalam pertemuan yang pertama dengan tiang-heng tokoh, ia telah menyebutnya sebagai ciampu dan sikapnya menunjukkan penuh kesopanan dan rasa hormat mempunyai penjelasan tertentu, namun kesemuanya ini dia lakukan jelas disebabkan oleh Hoa Ing Leong. Kalau tidak demikian, mungkin sedari tadi ia telah menuduh tiang-heng tokoh sebagai seorang pengkhianat. Maka dari itu ketika dilihatnya tiang-heng tokoh ada maksud untuk mengakui kesalahannya di hadapan umum, ia menjadi cemas bercampur gelisah, tiba-tiba bentaknya dengan keras, tutup mulut kemudian sambil berpaling ke arah sik tancian, katanya lagi, sik huhoat, dalam usaha penghadangan terhadapku ing-ing ini, kaulah yang memimpin langsung semua penjagaan di sini, apakah cukup rapat dan kuat penjagaan di sekeliling tempat ini? Coa Wiwi yang mendengar sampai di situ hatinya lantas bergerak, pikirnya, jangan-jangan BWS Uyok memang bermaksud memancing kedatanganku ke tempat ini. Berpikir demikian, ia pun melirik sekejap ke arah Chia In, ketika empat metu saling bertemu, Chia In segera mengangguk. Rupanya mereka berdua mempunyai pendapat yang sama. Sik Ban Chian agak tertegun setelah mendengar di balik perkataan BWS Uyok masih ada perkataan lain, dengan tenaga dalam yang dimilikinya, asal memasang telinga baik-baik maka tak sulit baginya untuk menemukan tempat persembunyian dari Chia In serta dua bersaudara Kiong, maka sorot matanya lantas dialihkan ke tempat persembunyian. Empat orang gadis itu kemudian tertawa panjang. Sungguh amat sempurna tenaga dalam iseng dimiliki Sik Ban Chian, gelak tertawanya melengking dan membelah keheningan malam hingga membuat Chia In dan dua bersaudara Kiong yang berada pada jarak agak jauh pun merasakan gendang pelingannya menjadi amat sakit, kepalanya pusing tujuh keliling, hampir saja ia tak tahan. Menyaksikan kejadian itu Chow Awiwi menjadi amat gelisah, kontan saja ia membentak nyaring. Dalami keadaan cemas dan gelisah bentakan tersebut telah disertai dengan tenaga dalam yang cukup pempurna, bahkan saja berhasil mengimbangi gelak tertawa Sik Ban Chiaw, bahkan menusuk pendengaran lawan BWS Uyok maupun Lai Kiu Yit yang sama sekali tidak bersiap sedia hampir saja merasakan dadanya bergolak keras apalagi murid-murid Kiu Im Kau lainnya, mereka merasa seperti disambar guntur, tubuhnya sampai bergoyang keras. Dengan wajah tertegun Sik Ban Chiaw tutup mulut tapi sejenak kemudian dengan suara dalam serunya, rupanya ada jago tangguh yang berada di sini, bagaimana kalau tampilkan diri sebentar Chiaw tahu bahwa kemungkinan besar ia tak dapat mengundurkan diri dari situ dengan aman pada malam ini, maka dengan suara setengah berbisik katanya, tiga orang saudaraku, jago-jago tangguh dari Kiu Im Kau telah berkumpul semua di sini, kalian bukan tandingannya, maka jika sampai terjadi bentrokan nanti, lebih baik hindari jago-jago tangguh, cari saja para anak buahnya yang agak cetek kepandayan silatnya. Sebetulnya ucapan semacam ini pantang diutarakan keluar, sekalipun merupakan suatu kenyataan, untung saja ketiga orang gadis itu berhati polos dan tidak menaruh perasaan tak senang atau perasaan lainnya, mendengar perkataan itu serintak mereka manggut-manggut. Jangan khawatir kata Giong Watlan sambil tertawa sebetulnya ya aku memang cuma ingin berpeluk tangan belaka, ingin kulihat sampai dimanakah kehebatan ilmu silat yang kau miliki itu Chiawiwi tersenyum, dia pun berjalan keluar lebih dulu dari tempat persembunyiannya disusul ketiga orang lainnya. Ketika Tiang Heng Tokoh melihat Chiawiwi dari depan, dengan heran ia berseru. Anak Wi, rupanya kau bibiku kata Chiawiwi DCNGSN manja, aku harus berterima kasih kepada pihak Kiuim kau karena berhasil mengurung dirimu di sini. Kali ini aku tak akan biarkan kau kabur dengan begitu saja. Tiang Heng Tokoh tersenyum, sinar matanya pelan-pelan dialihkan ke wajah Chiain serta dua bersaudara Kiong, kemudian sambil menggapai katanya, anak ini kau dan nona berdua di belakangku saja dalam sekilas pandangan saja. Sik Pan Chian telah mengetahui bahwa kepandaian silat yang dimiliki keempat orang ini amat cetek, tapi setelah mengetahui bahwa orang yang membentak amat dasyat tadi adalah seorang gadis belia yang cantik jelita, ia menjadi tercengang. Aka Ali serunya tertahan. Budak ini bernama Chaua Wiwi, keturunan dari buseng, malaikat ilmu silat demikian BWS Suyok berkata dingin. Paras muka Sik Pan Chian berubah hebat, serunya dengan suara lantang, wahai budak si Chaua, api hubunganmu dengan Chauan Ching si keledai tua gundul tak terkirakan rasa gusar Chaua Wiwi mendengar orang itu mengejek kakeknya, biji metri yang jeli berputar-putar, lalu sahutnya dingin, setan tua, apa yang kau ngaco belokan budak sialan teriak Sik Ban Chian penuh kegusaran, selanglah demi selangkah ia maju ke depan. Chaua Wiwi tidak berani bertindak gegabah, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, sementara Tian Heng tokoh mempersiapkan senjata hutinnya untuk melancarkan serangan. Setan tua, lihat Toya Saktiku mendadak seseorang berseru dengan suara lantang. Belum lagi ucapan tersebut selesai diucapkan, sesosok bayangan hitam dengan membawa desingan angin tajam langsung menerjang ke arah Sik Ban Chian. Melihat datangnya ancaman, Sik Ban Chian memutar telapak tangannya melancarkan serangan balasan, tiba-tiba ia merasa keadaan tidak betul bahwa murninya segera ditarik kembali. Lalu dari pukulan merubahnya menjadi cengkeraman, ia cakar punggung bayangan hitam tersebut. Benar juga ternyata orang itu adalah anggota Kiu Im Kau yang dilemparkan orang ke arahnya. Sik Loku, kau memang hebat suara itu memuji lantang, Untung matamu cukup jelis sehingga nyawa seorang anak buahmu berhasil diselamatkan. Habis sudah kesabaran Sik Ban Chian, karena gusarnya ia tertawa terbahak-bahak, lalu menerjang ke atas sebatang pohon besar yang rimbon lebih kurang sepuluh kaki di hadapannya sana. Bentaknya penuh kegusaran, kawanan tikus dari mana yang telah datang? Hayo cepat menggelinding keluar dari tempat persembunyianmu. Belum lagi tubuhnya menerjang tiba, sepasang telapak tangannya telah dilontarkan ke depan, gulungan angin pukulan yang mahadasyat segera menyambar tubuh lawan, belakar getaran keras yang memetikan pelingap berkumandang memecahkan keheningan, batang pohon yang lima kaki tingginya itu segera terhantam telak sehingga patah menjadi dua dan roboh ke tanah. Di antara daun-daun dan ranting-ranting yang beterbangan di udara, terdengar gelap tertawa panjang yang memekikan pelingap berkumandang memecahkan keheningan, sesosok bayangan hitam melompat ke udara lalu berseru sambil tertawa, sungguh suatu tenaga pukulan yang amat hebat, cuma sayang hanya bisa dilampiaskan pada batang pohon. Sikban siat makin marah, teriaknya keras-keras, manusia sialan, jangan kabur kau. Dia melompat ke udara dan meluncur ke depan melakukan pengejaran. Semua orang telah dapat melihat bahwa orang yang mengejek Sikban Cian itu memiliki ilmu silat yang maha hebat, sudah jelas kepergian Sikban Cian kali ini tak pasti akan berhasil menyusul lawan. Diam-diam tengheng tokoh berpikir, walaupun Sikban Cian berhasil dipancing pergi, tapi ketiga orang tamcu dari Kin Im Ka serta BWS Uyok masih ada di sini, belum tentu anak WI sanggup menghadapinya, lebih baik mumpung masih ada kesempatan aku kabur saja lebih dulu. Setelah mengambil keputusan, ia pun berbisik, anak WI, buka jalan. Nona berdua dan anak In di tengah, mari kita berangkat. Coa WI mengangguk, ia bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan tempat itu. Mendadak terdengar suara pujian kepada Seng Buddha berkumandang di udara, seorang, Tauto, Hwesul yang memelihara rambut, dengan rambut yang terurai sepundak, berwajah pualam dan berikat kepala perak, dengan memakai jubah pendata warna abu-abu dan membawa sebuah senjata sekop dari perak melayang turun ke tengah arna. Siapa sebutanmu? Taishu tanyanya. Pinceng adalah cuim jawab si Tauto. Kemudian sambil berpaling ke arah Tiang Heng Tokoh, katanya, Nonaku, apakah masih kenal dengan Pinceng Tiang Heng Tokoh tertawa getir? Budi kebaikan Taishu dan Sumatai Hap yang jauh-jauh datang memberi bantuan tak akan Tiang Heng lupakan untuk selamanya, mana mungkin Pinceng lupa dengan Taishu. Tiba-tiba paras mukacuim Taishu berubah menjadi amat sedih, dia berkata memuji keagungan Seng Buddha. Onintahut kini Sumaloce telah berpulang ke langit barat sementara Pinceng masih kelayapan di alam semesta. Aai, kejadian dalam dunia memang berubah dengan cepatnya. Semuanya itu akan menambah kenangan dan kepedihan di hati orang saja. Tiba-tiba Lai Kiwit berkata dengan dingin. Cuim Tauto, tempat ini bukan tempat bagi kalian untuk mengenang kembali kejadian-kejadian di masa silam. Aku pikir bilakah sudah bersiap mencampuri urusan ini, tak berguna banyak bicara lagi, mari kita langsung saja beradu kekuatan. Cuim Taishu tertawa-tawa. Lai Si Chu, cukup tajam perkataanmu itu, Pinceng kagum sekali, cuma berilah kesempatan lebih dulu kepada Pinceng untuk bercakap-cakap dengan Kacu Kalian Taishu hendak membicarakan soal apa tanya Bwe Suyok. Cuim Taishu lantas berpaling, diawasinya sekejap wajah Bwe Suyok, kemudian sambil merangkap tangannya di depan dada ia berkata, Bwe Kau Cu adalah seorang perempuan yang pintar dengan hati yang bijaksana, masa jaya Kiu Im Kau tak lama lagi pasti akan tiba, Pinceng akan menyampaikan selamat lebih dahulu. Bwe Suyok terpaksa membungkukan badan membalas hormat. Aku tak berani menerima ucapan selamat dari Taishu cepat sahutnya. Cuim Taishu menghela napas panjang, katanya, Bwe Kau Cu, 20 tahun berselang nonaku sudah melaksanakan hukuman inghawe elian nun, api dingin melelahkan sukma, selama sehari dua malam, keadaannya mengerikan sekali, Taishu tukas Bwe Suyok, jika ingin mengucapkan sesuatu, katakan saja berterus terang, aku pikir kau tak perlu berbelok-belok lagi dalam pembicaraan Pinceng, hanya ingin berkata bahwa menurut peraturan, semestinya Kiu Im Ka sudah tidak berhak lagi untuk mencampuri urusan nonaku, sebab nonaku telah menjalankan siksaan tersebut. Bwe Suyok tertawa dingin. Heeh, 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 hebat betul Taishu, rupanya kau pandai mengupas masalah peraturan dari pertarungan kami. Maksud Bwe Kau Cu, Cuim Taishu mengernyitkan sepasang alis matanya. Tidak menanti ia menyelesaikan kata-katanya, Dengau dingin Bwe Suyok telah berkata, Semua persoalan tentang perkumpulan kami, tak akan mengizinkan orang lain untuk mencampurinya. Setelah kejadian berkembang jadi dingin, demi menjaga nama baik serta martabat Kiu Im Ka, terpaksa ia tak dapat mundur dengan begitu saja, padahal hati kecilnya merasa salah. Coba kalau tidak terikat oleh budi kebaikan dari gurunya, ia sudah tinggalkan kedudukannya sebagai kaucu dan mengasingkan diri di tempat yang terpencil. Ketika mendengar perkataan itu, Le Iki Uit sekalian segera merasakan semangatnya berkobar kembali, rasa antipati yang timbul dalam hati mereka pun segera tersapu lenyap. Tiba-riba terdengar suara parau berkumandang memecahkan kesunyian. Hei Hwasio Tua, sekalipun kau berhati baik, sayang sekali si keras kepala enggan menganggukan kepala, lebih baik simpan saja hati baikmu dan mengangkat senjata, siapa di situ bentak Le Iki Uit. Ciu Tian Hao dan Gunung Hang Sanjawab orang itu dingin. Paras muka semua jago dari Kiu Im Ka segera berubah hebat, sebab keadaan yang terbentang di depan mati mereka sama sekali di luar dugaan siapapun. Kepandayan Giyok Teng Hu Jin sudah tidak seperti kepandayan yang dulu, ilmu silat Coa Wiwi tiada tandingannya dan pernah dibuktikan sendiri oleh para jago Kiu Im Kau, kini Sek Ban Tian dipancing orang dan belum kembali, ditambah Ciu Tian Hao dan Ciu Im Ka isu telah muncul di pihak lawan, sudah bisa dipastikan Kiu Im Kau berada dalam keadaan kalah. Dalam pada itu, Kek Tian Tok, Seng Sim San dan Huan Tong yang menyaksikan kepungan mereka tak mungkin mendatangkan hasil, dengan cepat mereka mundur ke samping BWS Uyok. Ciu Tian Hao bentak Huan Tong dengan gusar jelek-jelek kau juga punya nama, kenapa tidak segera menampilkan diri. Memangnya malu untuk bertemu orang Ciu Tian Hao mendengus dingin. HMM. Hanya kawanan setan gentayangan yang ada di situ, Lohu malas untuk bertemu dengan kalian menggunakan kesempatan ketika Huan Tong sedang bertanya-jawab dengan Ciu Tian Hao, BWS Uyok berpaling ke arah Kek Tian Tok sambil bertanya dengan suara lirih, bagaimana pendapat Kek Tong Chuhamba rasa tiada berharga buat kita untuk beradu kekerasan bisik Kek Tian Tok. Lebih baik kita tunggu saja sampai saat peresmian perkumpulan Hian Bengkau, waktu itu sekalian kita turun tangan membasmi kawanan musuh besar kita ini bagaimana dengan pendapat kalian BWS Uyok berpaling ke arah para jago lainnya. Seng Sim Sem menghela nafas, katanya, Padahal rencana kita diatur sangat rahasia, entah kenapa mereka dapat mengetahui rahasia ini sehingga pada berdatangan kemari, kalau tahu begini keempat huat kita diajak kemari semua dengan kekuatan yang tangguh kita tak usah takut pada mereka lagi, yaa, apa boleh buat, terpaksa kita harus berbuat demi Tian BWS Uyok tersenyum, tiba-tiba ia maju lima langkah ke depan, dengan sorot metu yang tajam ia menatap sekejap. Wajah Tian Beng Tokoh, kemudian katanya, Ku, Tian Heng Tokoh, jika kita langsungkan pertarungan, yakinkah kau dapat menangkan pertarungan ini Tian Heng Tokoh agak tertegun, lalu pikirnya, Kek Tian Tok mereka pun bermaksud lepas tangan, kenapa kau malah tak mau mengundurkan diri dalam hati berpikir di miktar, di luar hati ujarnya sambil tersenyum, masakah pintu dapat menandingi kehebatan Kui Im Kau Chu, tentu saja aku yang bakal kalah Coa Wiwi yang berada di sisinya lantas berpikir, jika bibiku sampai bertarung dengan BWS Uyok, dan karena tak beruntun sampai kalah, nama baiknya pasti akan ikut ternoda, hal ini sangat tidak berharga baginya berpikir demikian, dia pun menampilkan diri, seraya berkata, BWS Uyok, mana mungkin bibiku mau bertarung dengan seorang buah anwah seperti kau, kalau ingin bertarung, hayo kita saja yang bertarung BWS Uyok pura-pura tidak mendengar, kembali ujarnya, sebelum pertarungan dilangsungkan, sukar untuk menentukan menang kalahnya, tapi berbicara menurut pendapat umum aku lebih banyak berada di pihak yang kalah daripada menang setelah berhenti sejenak, katanya kembali, dalam pertarungan ini, bila kau dapat menang, sejak hari ini Kui Im kau tak akan mencarimu lagi, tapi jika aku yang menang, maka terpaksa aku harus membawamu pergi, tiang heng tokoh tidak langsung menjawab, diam-diam pikirnya kembali, terhitung lumayan juga ia bisa berpikir sampai ke situ, cuma jelas aku tak boleh kalah, padahal sebagai seorang kau cu tak mungkin akan membiarkan dirinya sampai kalah, berpikir sampai di situ, dia pun melirik sekejap ke arah Kui Im Kaisu, ia berharap padari itu bisa membantunya berbicara, Kui Im Kaisu mengernyitkan, alis matanya, lalu berkata, BWE Kau Cu BWE Su Yuk tertawa angkuh, katanya, apakah Kui Im Kaisu tertawa? Pin Cheng sudah tua, enggan rasanya aku untuk bermain kekerasan, apalagi melangsungkan pertarungan dengan orang muda setelah berhenti sebentar, ia berkata lebih jauh, menurut pendapat Pin Cheng, mumpung saat peresmian perkumpulan Hian Beng Kau tinggal beberapa hari, lebih baik kita selesaikan masalah ini di hadapan parang Hiong Hohan dari Kolong Langit, bukankah hal ini jauh lebih baik BWE Su Yuk termenung dan tidak berbicara padahal memang itulah yang diharapkan, segera pikirnya, dalam peresmian perkumpulan Hian Beng Kau nanti, seluruh jago dari pelbagai tempat bakal berkumpul semua di situ, keadaannya pasti kacau balau tak karuan, bila ingin membereskan pertikaian dalam keadaan seperti ini. Jelas hal ini bukan suatu pekerjaan yang gampang. Baru saja berpikir sampai di situ, tiba-tiba berkumandang suara pekihkan nyaring yang membelah udara, sip boncian. Bagaikan seekor burung raksasa melayang masuk ke dalam gelanggang. Di bawah cahaya api, tampak wajarnya berubah menjadi hijau membesi, ujung baju sebelah kanannya terpapas kutung sebagian. Ia melirik sekejap ke arah Cu Im Taisu kemudian sambil tertawa seram bentaknya. Cu Im, siap pewe dari manakah itu haputulai jawab Cu Im Taisu dengan kening berkerut. Belum pernah ku dengar nama orang itu, siapa gurunya aku rasa kau pasti telah merasakan pedang mestika itu, pedang emas tersebut merupakan pedang paling tajam di kolong langit, rasanya tidak sulit bukan bagimu untuk menebak asal perguruannya. Lohu tidak menyangka bakal, tapi sampai di tengah jalan, sip bancian telah mengalihkan pembicaraannya ke soal lain apakah dia muridnya Hitkyang Ke Tionggoan, pedang sakti yang menyelimuti daratan Tionggoan, siang tenglei, si setan tua itu hu, sungguh tak tahu malu ejek Coa Wiwi sambil tertawa dingin, tak mampu mengalahkan orang, berkauk-kauk juga di tempat ini, kau pamerkan kepada siapa lagakmu itu kegusaran sip bancian ketika itu sedang mencapai pada puncaknya, mendengar perkataan itu ibaratnya minyak yang bertemu api, kontan saja ii menyeringai seram. Budak sialan teriaknya menahan gram, Coa Wiwi sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit, tetapi tangannya segera digetarkan dan langsung menyambutnya keberukan lawan. Kedua orang itu asma sama maagandalkan tenaga pukulan dingin yang bersifat lembut, apalagi serangannya sama-sama dilancarkan tanpa menimbulkan sedikit suara pun, maka ketika dua kekuatan saling bertemu, belaar pancaran hawa sakti menyebar keempat penjuru. Chu Im Taisu yang berada di dekat sana segera merasakan tenaga tekanan yang maha kuat menghantam dadanya, dengan hati terkejut ia awasi Coa Wiwi beberapa kejap, kemudian pikirnya, dengan tubuh yang begitu ramping dan lemah lembut ternyata memiliki tenaga dalam sehebat itu, sungguh merupakan suatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan dalam pada itu, Sik Ban Chian mendengus gusar, lengan kanannya diangkat, siap melancarkan serangan lagi, tapi ia segera berubah ingatan, pelan-pelan dihampirinya BWS Uyok, lalu bidirnya berkemak kemik entah apa yang diucapkan, sebab ia mengirim suaranya dengan ilmu menyampaikan suara. Mendengar bisikan tersebut paras muka BWS Uyok berubah hebat, dengan cepat ia menengadah sambil berkata, jika Taishu memang berpendapat demikian, baiklah persoalan ini kita undur sampai diselengarakannya peresmian perkumpulan Hian Bengkau nanti. Tidak menunggu jawaban dari Cu Im Taishu lagi, tongkat kepala setannya segera digetarkan lalu mengundurkan diri dari situ. Sik Ban Chian serta Kek Tiantok sekalian menyusul di belakangnya, sementara para jago dari Cu Im Kau sama-sama memadamkan obor dan mundur ke dalam hutan, sekejap kemudian tak seorang pun yang tertinggal di situ. Dengan keheranan Co Awiwi lantas berkata, mereka mundur dengan begitu tergesa-gesa, jangan-jangan Cu Im Kau telah tertimpa suatu musibah Cu Im Taishu gelengkan kepalanya berulang kali entahlah Pin Cheng sendiri pun kurang jelas kemudian sambil berpaling dengan wajah lembut katanya, nona Co A, panggil aku anak Ui selah Co Awiwi manja. Cu Im Taishu tersenyum, ujarnya, baiklah, 30 tahun berselang, Pin Cheng pernah bertemu dengan kakakmu dan ayahmu sewaktu berpesiar ke kota Kewi Leng, aku memang pantas memanggilmu sebagai anak Ui. Kenapa kau tak pernah mendengar ibuku membicarakan persoalan ini? Tanya Co Awiwi sambil membelalakan matanya yang jeli. Cu Im Taishu tertawa. Waktu itu usia ayahmu maupun aku masih amat muda, ketika kakakmu mengetahui bahwa Pin Cheng adalah orang persilatan, beliau menggan bersahabat lebih akrab denganku, cuma saja lantaran ayahmu begitu dimerahasiakan dirinya, maka hingga kini Pin Cheng baru tahu bahwa keluargamu adalah keturunan dari Bu Seng. Co Awiwi menggerakkan bibirnya hendak menjelaskan pesan dari kakek moyangnya yang melarang anak keturunannya berkelana dalam dunia persilatan. Tapi ia sebelum ia sempat berbicara, tiba-tiba terdengar Tiang Heng Tokoh bertanya. Kenapa Ciu Tai Hiap Masin belum juga munculkan diri Cu Im Taishu memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sambil menghela nafas panjang, sahutnya, karena kematian Sumalote, ia telah bersumpah tak akan berjumpa dengan sahabat-sahabat lamanya sebelum pembunuh itu berhasil ditemukan dan leharnya digorok untuk membalas dendam Tiang Heng Tokoh lantas berpaling ke arah hutan, kemudian serunya, Ciu Tai Hiap bisa begitu setia kawan, hal ini sungguh membuat Tiang Heng merasa kagum, cuma saja tindakan semacam ini apakah tidak terlalu, percuma banyak bicara, mungkin ia sudah pergi meninggalkan tempat ini selah Cu Im Taishu dari samping. Ciu Pekia malahan merasa tak senang hati lantaran Ciu Pekia enggan turun gunung selah Co Awe Iwi dengan manja. Sementara itu Tiang Heng Tokoh sedang berpikir, jika tidak pergi meninggalkan tempat ini, aku akan sulit untuk kabur setelah direcoki budak tersebut. Selama banyak tahun belakangan ini, dia selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari pertemuan dengan sanak keluarga, maka ketika kemunculan Ciu Tian Hao justru mencocoki selera hatinya, maka sambil tersenyum katanya, kalian bicaralah pelan-pelan di sini, karena masih ada sedikit urusan, Lin Chow harus mohon diri lebih dulu. Lalu sambil berpaling ke arah Cia Ing, katanya lagi, anak ting, guruku telah berangkat ke utara lebih dulu untuk menyelidiki gerak-gerik dari tiga perkumpulan besar, sepanjang jalan, ia meninggalkan tanda rahasia, pergi susulah dia, kalau bisa bergabung saja dengan gurumu. Cu Imta Isu bukan orang bodoh, segera dia pun berpikir, setelah kepergiannya, sudah pasti jejaknya akan semakin rahasia, selanjutnya kemana aku harus pergi untuk mencarinya berpikir demikian, buru-buru ia berkata, nonaku, harap tunggu sebentar, Hap Putulai dari Si Ih ingin bercakap-cakap dengan mulai kali saja jawab Tiang Heng tokoh. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, Lin Chow bernama Tiang Heng, jika Tai Su masih juga memanggil namaku dulu, maaf jika Pinto tak akan menggubris lagi, Hap Putulai dan Hoa Tian Hang berhubungan lebih akrab dari saudara sendiri, sudah tentu ia lebih-lebih tak ingin berjumpa dengannya, belum lagi kata-katanya selesai dia ucapkan, senjata hutimnya telah dikebaskan siap meninggalkan tempat itu. Onin Tohut Cu Imta Isu berseru memuji keagungan Seng Buddha, senjata sekopnya langsung dilintangkan di depan dada, sepasang kakinya menjejak ke tanah dan melayang turun bersamaan waktunya di hadapan Tiang Heng tokoh, sehingga jalan perginya segera terhadang. Melihat itu, Tiang Heng tokoh mengerutkan dahinya, lalu berseru dengan nada yang tenang. Apakah Tai Su melarang Pinto pergi dari sini ah? Mana Pinto yang berani buru-buru Cu Imta Isu menjawab. Kalau begitu, minggirlah dari situ pelbagai ringatan berkecambuk dalam benak Cu Imta Isu, untuk sesaat ia tak berhasil menemukan care yang baik untuk menahan Tiang Heng tokoh di situ. Tiba-tiba Tiang Heng berseru lantang. Oh supek! Bukankah kau telah berjanji dengan pihak Yu Wimkau untuk menyelesaikan pertikaian ini pada saat peresmian perkumpulan Heng Bengkau? Jika kau orang tua pergi, bukankah Cu Imta Isu yang membuat perjanjian ini akan kehilangan kepercayanya perkotaan sutit? Memang benar cepat-cepat Cu Imta Isu berseru dengan gembira, harap nonaku jangan menyusahkan Pincheng. Ia masih tetap memanggil Tiang Heng tokoh dengan sebutan nonaku, maksudnya dia hendak mengingatkan Giyok Teng Hujinku LNG in bahwa hubungannya dengan keluarga Hoa sesungguhnya erat sekali. Diam-diam Tiang Heng tokoh merasa marah sekali, segera serunya. Budak sialan, kau berani barsekongkol dengan mereka untuk menghadapi aku? Cia In segera bertekuk lutut dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan supeknya lalu sambil menengadah katanya dengan suara gemetar. Oha supek, kenapa kau orang tua musti bersusah payah berbuat demikian? Keponakan murid rela dijauhi hukuman mati asal kau orang tua bersedia untuk bertemu dengan Hoa Tayah Hiap II bersaudara Kiong saling berpandangan sejejab, kemudian bersama-sama memberi hormat kepada Tiang Heng tokoh. Kata Kiong Gwathui. Kiong Gwathui dan Gwathlan dari perguruan M.H.A. San memberi hormat buat Kiong Pua tidak berani jawab Tiang Heng tokoh sambil tersenyum, baik-baik kah kakakmu dia orang tua ada dalam keadaan baik-baik dan boleh dibilang sehat walafiat berbicara sempai di sini, ia lantas mengeditkan matanya memberi tanda kepada Gwathlan untuk terbicara. Semenjak tadi Kiong Gwathlan telah berniat untuk berbicara, melibat itu buru-buru ia menyembung. Kulo Ciam Pual, kejadianmu di masa lalu yang penuh kegembiraan maupun kesedihan telah banyak kami dengar, hanya sayang Bu Ampua sekalian tak sempat menjumpaimu, sungguh beruntung malam ini kami bisa berjumpamu kah. Tak usah mengumpak tukas Tiang Heng tokoh sambil tertawa, apa yang kau ucapkan katakan saja terus terang maaf Ciam Pual, apakah kau tidak merasa terlalu manja sekali Kiong Gwathlan dengan wajah serius? Ah ah ah, kalian anak kecil cuma tahu satu tak tahu dua, apa yang hendak kalian bicarakan dengan gusar Tiang Heng tokoh berseru. Aku tak ambil peduli soal satu atau dua, seru Chow Awiwi dengan capat, pokoknya kau mesti berjumpa dengan Mpek Hoa, kalau tidak tinggalkan alamatmu, aku pikir Mpek Hoa pasti akan berkunjung ke situ untuk minta maaf melihat gelagat tak beraik, Tiang Beng tokoh segera berpikir, wah, mereka pada mengerubuti aku seorang, kalau begini terus caranya, tidak memakai sedikit akal jelas aku tak berakal bisa loloskan diri dari sini. Berpikir demikian, dia pun berkata, Injin, hayo bangun. Supek tak akan menyalahkan kamu lagi Chia In menyembah beberapa kaki kemudian baru bangkit berdiri, wajahnya kelihatan sedih, ia seperti mau mengucapkan sesuatu namun maksud tersebut kemudian diurungkan. Diam-diam Tiang Heng tokoh menghela nafas panjang sambil berpaling ke arah Cu Im Taisu, katanya, Taisu, persoalan antara Kiu Im kau dengan pincel biarlah diselesaikan saja pada ucap acara peresmian Hian Beng kau nanti, kalau toh demikian untuk sementara waktu, bagaimana kalau jangan kita bicarakan lagi? Apakah sampai waktunya, nonaku pasti akan tiba Cu Im Taisu masih kelihatan sangsi? Ya, sampai waktunya ku ingin pasti akan datang begitu selesai berkata, ia lantas melejit ke udara dan melayang pergi dari situ. Cu Im Taisu masih juga agak sangsi tapi terbayang bahwa orang persilatan selalu memegang janji yang telah diucapkan, apalagi Tiang Beng tokoh pun telah berjanji akan datang, maka dia tidak menghalangi lagi jalan perginya. Sebab bagaimanapun juga cukup mengerti, apabila ia sampai mengucapkan kata-kata yang bernada tak percaya akibatnya bisa terjalin perselisihan paham, karena itulah ia selalu tak berani mengucapkan kata-kata yang bermaksud menghalangi niatnya. Setelah berjalan sejauh beberapa kali, mendadak Tiang Beng tokoh merasa gelagat tak benar, tiba-tiba ia berpaling ke belakang, maka tampaklah Co Awiwi dengan senyuman di kulun sedang mengikuti di belakangnya, jelas ia sudah cukup lama membuntuti di sana. Ketika Co Awiwi menjumpai jejaknya ketawan, kontan saja ia tertawa cekikikan. Bibiku, aku ingin mengikutimu. Tiang Beng tokoh segera terhenti, serunya, budak cilik, kau berani tak percaya dengan perkataanku Co Awiwi tertawa cekikikan, serunya, hei, apa yang kau katakan? Aku bilang, mendadak ia terbungkam. Kembali Co Awiwi tertawa. Biar aku saja yang mengatakannya untuk bibiku, waktu itu bibiku berkata bahwa ku ingin pasti akan datang, padahal bibiku pernah berkata bahwa kau sudah bukan Giyok Teng Hujinku ingin lagi, kalau memang demikian, itu berarti sudah tiada hubungannya lagi dengan Tiang Heng Tokoh, sampai waktunya asal kau mengirim orang yang mengabarkan bahwa Giyok Teng Hujinku ingin lagi, otomatis Tiang Heng Tokoh tak perlu memenuhi janji tersebut. Yee, A.A., Taisu itu terlampau jujur, Tentu saja ia tak dapat menangkap rencanamu itu padahal memang begitulah rencana Tiang Heng Tokoh, setelah rahasianya ketahuan, ia pun tak sanggup tertawa lagi. Anakwi, kau memang pintar, tapi setiap orang mempunyai jalan pemikiran yang berbeda, buat apa kau memaksa terus, maka dari itu, aku sudah bertekad untuk mengikuti terus bibiku sambungnya. Tiang Heng Tokoh agak tertegun, tiba-tiba wajahnya berubah membesi, kemudian serunya, bila kau mengejar diriku lari, hati-hati kalau kuanggap dirimu sebagai musuh besarku, sepasang malacoawiwi berubah menjadi merah, katanya, pukulah aku, pokoknya aku tak akan pergi karena gadis itu sudah tersengguh hendak menangis, buru-buru Tiang Heng Tokoh mengendorkan sikap kerasnya, sambil tertawa ia berkata, ah, ucapan bibiku memang kelewat berat, anakwi. Kenapa mesti kau musuhkan ke dalam hati kalau bibiku mengijankan aku mengikutimu, kata Chowiwi lagi sambil tertawa. Tingkah polahnya yang tak menentu itu sungguh membuat Tiang Heng Tokoh kehabisan akal, apalagi Chowiwi pada dasarnya memang polos dan lembut, ibarat bidadari-dari kahyangan, siapapun yang bertemu dengannya lantas akan merasa cocok dan senang sekali untuk bergaul dengannya. Betulkah, dengan perasaan apa boleh buat, Tiang Heng Tokoh berkata sambil tertawa, siapa yang berani melarangku tiba-tiba terdengar suara haputulai berseru, setelah ada nona Chowai yang mengiringi perjalanan, siyaute akan mohon diri sampai di sini saja sesosok bayangan hitam menerjang keluar dari balik hutan, lalu seperti seekor burung elang mi luncur ke arah barat laut. Tiang Heng Tokoh agak tertegun, kemudian serunya dengan lantang, bagus sekal, hei haputulai, kau berani bermain gila dengan pincau harap nona ku suka memaafkan kesalahanku ini. Ini jawaban dari haputulai datang dari kejauhan, siyaute, mungkin lantaran sudah amat jauh, suara selanjutnya tak dapat terdengari lagi dengan jelas. Melihat itu, Tiang Heng Tokoh pun bergumam, tampaknya ilmu silat yang dimiliki sudah berhasil menyusul kehebatan gurunya ketika mengetarkan daratan Tionggoan tempoh hari. Lalu sambil berpaling ke arah Chowai, katanya lagi sambil tertawa. Hei, Budak Cilik bukankah semenjak tadika sudah tahu kalau ia sedang menguntil di belakangku Chowai tertawa cekikikan. Masa kau tak bisa menangkap nada ucapannya? Mungkin sudah banyak waktu ia menguntil di belakangmu, hanya saja kau tidak merasakan hal itu, kalau tidak kenapa Chowai Mtaisu dan Chowai Hiap bisa berdatangan kemari secara kebetulan. Tiang Heng Tokoh belengkan kepalanya sambil tertawa getir, katanya kemudian, hayo kita berangkat. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Jaraknya kira-kira 100 li dari kota Giswi Chin Kira-kira mendekati akhir bulan 4 Semua rumah penginapan yang berada di kota-kota sekitar Bukit Gimong San Seperti kota Giswisha, Lenghaousia, Ankahausia, Mongimsia Hampir boleh dibilang penuh oleh tamu Setelah mengalami masa tenang selama banyak waktu Dengan keluarga Hoa saja yang paling menonjol dalam dunia persilatan Sebagai besar umat persilatan merasa gembira sekali menyambut terjadinya peristiwa besar ini Berbondong-bondong mereka berdatang dari segala penjuru tempat untuk ikut meramaikan suasana Ketika bulan 5 tanggal 1, orang sudah mulai mendaki bukit Sepanjang jalan tentu saja orang-orang Hian Bengka sibuk menyiapkan tempat penginapan dan hidangan untuk menjamu tamu-tamunya itu Hari ini adalah bulan 5 tanggal 4 Sebagian besar tamu sudah naik gunung ketika mendekati senja Kembali ada sekelompok orang yang berdatangan Setelah menembusi sebuah jalan usus kambing yang dihimpit dua buah bukit karang menjulang ke langit Di depan sana adalah sebuah tempat terbuka yang dikelilingi bukit dengan bentuk seperti kebau Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Ui Geo Peng Di keliling puncak bukit terdapat sebuah tanah lapang yang bertumbuh pohon siang Kicauan burung berbunyi memeriahkan suasana Keadaan terasanya aman sekali Di depan sana terbentang sebuah jalan batu yang lebar Di hadapannya berdiri sebuah tugu kemalap putih yang bertulisan Aku merajai kolong langit Empat huruf besar yang terbuat dan emas Tertimpa sinar senja Huruf-huruf itu memantulkan sinar emas yang amat menyilaukan mata Tiba-tiba salah seorang kakek berjubah hijau mendengus dingin Kemudian gumamnya HMM tak kabur amat Temtai Hiap Persoalan apa yang membuatmu merasa kurang puas Seseorang menegur mendadak Ketika semua orang ngalihkan sinar matanya Tampaklah seorang kakek berjenggot cabang tiga dengan sinar matu yang tajam Dan mengenakan jubah hitam berdiri di sisi jalan Kakek berbaju hijau itu tampak agak terkejut Lalu pikirnya Padahal aku sudah banyak tahun tak pernah muncul dalam dunia persilatan Tapi orang itu dapat segera menyebut namaku Hian Bengka benar-benar bukan suatu perkumpulan yang boleh dianggap remeh Ternyata kakek berbaju hijau itu si tem bernama si bin Berasal dari perguruan Tian Taipei Dan terhitung kakak seperguruan dari Kang Lam Sin Ih Yeu Siang Tek Ilmu silatnya jauh melebih adik seperguruannya Kalau Kang Lam Sin Ih, Tabib Sakti dan Kang Lam Lebih menitik beratkan perhatiannya untuk memperdalam ilmu pertabibannya Sehingga dalam ilmu silat ia ketinggalan jauh Maka Tem Si Bin menetap terus di Tian Tai Sambil berlatih ilmu dengan tekun Ketika Kang Lam Sin Ih Yeu Siang Tek diculik orang Seluruh partai Tian Taipei menjadi gempar Sebagai orang yang berilmu paling tinggi dalam partai Tian Tai Sudah barang tentu ia tak dapat berpeluk tangan belaka Maka dipimpinnya beberapa orang murid untuk turun gunung Kebetulan mereka menjumpai perayaan tersebut Maka kesempatan baik ini pun segera dimanfaatkan Mereka bermaksud menyelidiki markas besar Tian Bengkau Sebab dengan kedudukannya sekarang Jelas sulit akan dikenali orang lain Siapa tahu baru saja sampai di tengah jalan Identitasnya sudah diketahui orang Dengan perasaan bergetar keras Dia pun bertanya Siapa kau aku bernama Cui Heng Menjabat kedudukan seorang tamcu dari ruangan Tei Itam Sabtu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Tem Si Bin Segera ia menjurah Lalu katanya Oh 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 Rupanya kau adalah Hitit Kon Hoa Pit Sakti Penggaet Sukma Dari wilayah Tian Liong yang termahur karena ke-72 jurus ilmu Poan Koan Pit Kui Seng Tian Goan Maaf, maaf Pit Sakti Penggaet Sukma Cui Heng Segera menjurah Katanya pula Mana, mana Cukup memandang ilmu Kui Goan Seng Kang Dari Tem Heng yang sudah beratus tahun lenyap dari peredaran dunia Bisa disimpulkan bahwa Partai Tian Tai bakal merajai kembali Dunia persilatan semakin terkesiap Tem Si Bin setelah mendengar perkataan itu Pikirnya, aku sudah 30 tahun lamanya mengundurkan diri dari dunia persilatan untuk melatih ilmu sakti tersebut Bahkan anak muridku pun tak Kenapa Tian Beng Ka sudah bisa menyelidiki persoalan ini begitu jelasnya terdengar Cui Heng berkata lagi Saudara Tem, bolehkah aku tahu Apakah pelayanan dari perkumpulan kami sepanjang jalan kurang sempurna sehingga tak berkenan di hatimu? Harap saudara Tem katakan padaku dengan terus terang Siaute pasti akan menghukum berat mereka yang bersalah Tem Si Bin segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Pelayanan dari perkumpulan kalian cukup baik dan menyenangkan Masa Siaute tidak merasa puas kalau begitu tolong tanya Karena persoalan apakah saudara Tem tak senang hati Sialan betul orang ini maki Tem Si Bin dalam bati Sudah tahu pun pura-pura tidak mengerti Sialan maka sambil menuding huruf Kun Leng Tian Hi yang tercantum di atas tugu Ia tertawa terbabak-bahak Kemudian katanya, Siaute memang bodoh sekali Apakah Cui Tam Cui bersedia menjelaskan arti daripada keempat huruf tersebut Ciu Heng memutar sekejap matanya Lalu tertawa-tawa Oh oh oh, jadi saudara Tem tak senang hati karena persoalan itu katanya Jika sekarang saudara Tem masih tak paham Maka selesai upacara nanti kau akan mengerti dengan sendirinya Sudah jelas arti lain dari perkataan itu adalah Sejak kini perkumpulan Hian Beng kau bakal menguasai seluruh kolong langit Tem Si Bin tertawa dingin Tiba-tiba sambil menjura ia berkata Dalam penemuan nanti Siaute ingin mohon petunjuk dari saudara Cui Siaute pasti akan melayaninya jawabnya Setelah memberi hormat Ia lantas putar badan dan berjalan menelusuri jalan kecil itu Sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Tiba-tiba terdengar seseorang berkata sambil tertawa Tem Ciampual, Kionghi Kionghi Rupanya ilmu sakti partaimu telah berhasil dikembangkan kembali ketika Tem Si Bin berpaling Maka tampaklah seorang laki-laki setengah umur yang berwajah bersih dan berdandan Seorang sastrawan dengan tangan kirinya membawa sebuah kipas yang terbuat dari baja Sedang berjalan menghampirinya Ia merasa teramat asing dengan orang itu Maka setelah termenung sebentar Katanya sambil tertawa Lote ini adalah Tem Lo Ciampual Masih ingatkah kau dengan Yau Tiangli dari partai Tian Cong Sapanya Tem Si Bin baru teringat kembali Segera pikirnya Oh 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 Rupanya dia tiba-tiba paras mukanya menjadi dingin Oh, ternyata adalah Yau Lote Konon pada sepuluh tahun berselang kau telah menjadi seorang ketua dari suatu perguruan Kejadian ini patut diberi selamat Lalu setelah memberi hormat Ia menambahkan Di sini banyak orang dan tidak leluasa untuk berbicara Maaf, tak mau banyak berhubungan dengan orang ini Maka dengan membawa anak buah Segera melanjutkan kembali perjalanan menuju ke depan Bila sewaktu Tem Si Bin berbicara dengan Cui Heng tadi Sebagian besar jago pada ikut berhenti dan menonton keramaian Maka setelah berbisik-bisik sejenak Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke dalam lembah Suasana pulih kembali dalam keheningan Kiranya partai Tian Cong terhitung pula aliran kaum pemdekar 30 tahun berselang ketika mereka kekurangan orang berbakat Tiba-tiba diumumkan bahwa perguruan menutup pintu Dan tak mengadakan hubungan lagi dengan dunia persilatan Walaupun ketika itu hawa jahat menyelimut di angkasa Kejahatan meraja lelah Bahkan pertemuan besar Pak Beng Hwe maupun Kian Chiao Tai Hwe Tidak hadir pula Karenanya Tem Si Bin memandang sinis orang tersebut Tiba-tiba Ye Au Tiong Nen berteriak kembali Tem Lo Kiam Pual, harap tunggu sebentar Silakan kau dengarkan dulu perkataan dari aku Ye Au Tiong Nen Tem Si Bin Pura-pura tidak mendengar dan meneruskan perjalanannya menuju ke depan Melihat itu, Ye Au Tiong Nen mengerutkan dahinya Kemudian berseru dengan lantang Tem Lo Kiam Pual, masakah sepatah kata pun tak kau ijankan kami Tiam Cong Pei memberi penjelasan Setelah berkata demikian, tentu saja Tem Si Bin tak bisa berpura-pura lagi Ia putar badan dan berkata dengan hambar Apalagi yang hendak kau katakan Ye Au Tiong Nen maju tiga langkah ke depan Ia saksikan hanya terpaut sedikit waktu saja mereka berdua telah tertinggal sejauh beberapa kaki dari rombongan lainnya Maka sambil maju menghampiri Tem Si Bin dengan serius dia berkata Ketidakhadiran kami dalam penemuan Pak Beng Hwe Maupun Kiao Chiao Tai Hwe bukau disebabkan karena takut mati Tapi sesungguhnya guru kami Agaknya ia merasa sukar untuk meneruskan perkataan itu Tapi setelah berhati sejenak Ia pun melanjutkan Sesungguhnya guru kami telah dikalahkan oleh Buliang Sinkun Oleh sebab itu partai kami harus menepati janji dengan menutup diri Selama puluhan tahun lamanya berkenit sepasang alis mati Tem Si Bin Setelah mendengar perkataan itu Cepat ia berseru Oh oh oh, kiranya begitu Cuma pegang janji pun harus dibedakan atas urusan yang serius dan urunan yang tidak serius Jika persoalan sudah menyangkut mati hidupnya dunia persilatan Tidak betul kalau partai kalian hanya berpeluk tangan belaka Untung ada hoa tai hiya dan ibunya coba kalau tidak demikian Entah bagaimanakah keadaan dunia persilatan dewasa ini Perkataan lo chiampu memang benar tukas Ye au tiong nin sambil tertawa getir Sebenarnya suhu pun hendak berbuat demikian Beliau rela mengingkari janji dan dicertawakan orang Daripada tidak turut serta dalam usaha melenyapkan hawa sesat dari dunia persilatan Sesudah menghembuskan napas panjang Ia melanjutkan Cuma saja pada waktu itulah tiba-tiba kami temukan bahwa kecuali sebagian kecil anggota perguruan Hampir seluruhnya telah terkena racun jahat yang membuat kami kehilangan tenaga dan tak mampu bertarung lagi dengan orang lain setelah mendengar sampai di sini Dengan nada minta maaf buru-buru tem si bin berseru Oh 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 Selama ini lohu tak tahu duduk perkara yang sesungguhnya Jika telah melakukan kesalahan Harap lo tesu dimemaafkan Partai kami tak pernah mengungkapkan persoalan yang sesungguhnya Tak heran kalau menimbulkan kesalahpahaman semua orang Agaknya ia merasa amat murung dan sedih Setelah menghela napas panjang katanya lebih jauh Akhirnya suhu kami nanti dengan membawa duka nestapa Sebelum meninggah beliau berpesan agar kami balaskan dendam sakit hati ini 30 tahun kemudian partai kami dapat muncul kembali dalam dunia persilatan Sesungguhnya dendam sakit hati ini hendak kami tuntut balas Tapi buli yang loji sudah keburu mampus di tangan bun taikun Partai kami tiada kesempatan lagi untuk membalas dendam Tak taunya murid dari setan tua itu Kok si Piau berani menyebar undangan untuk mendirikan perkumpulan di sini Maka kehadiran partai kami kali ini pasti akan membalas dendam sakit hati itu Di hadapan para Nghyong Hohan Semoga saja usahamu itu berhasil Kata Tem Si Bun sambil menghela napas panjang Sesudah berhenti sebentar Ia menambahkan Sudah tahukah kalian Siapa yang melepaskan racun keji itu Sehingga membuat sengsara semua partai Yeau Tiong In menggeretakan giginya kencang-kencang menahan luapan emosi Katanya, sudah bisa dipastikan tak akan terlepas dari buli yang si bajingan tua itu Diam-diam Tem Si Bin lantas berpikir Dendam sakit hati sedalam ini sudah pasti akan dituntun balas oleh semua kekuatan dari Tiam Chong Pai Itu berarti pertumpahan darah pasti akan menghiasi seluruh pertemuan ini Setelah berpikir sebentar Ia merasa tidak baik jika berhenti terlalu lama di situ Maka sambil berjalan ke depan Ia bertanya lagi Berapa banyak jago yang telah kau bawa Kali ini angkatan mudanya tidak dihitung Dari angkatanku saja ada sembilan orang Ditambah lagi dengan kedua orang Susyoku mencorong sinar tajam dari balik metu Tem Si Bin Serunya dengan cepat Asal Tiam Chong Siang Kiam Sepasang pedang dari Tian Chong Maka kekuatan kita untuk menumpas hawa sesat pun akan bertambah tangguh Rupanya Chiampu terlalu tinggi menilai Hian Bengkau Tampak Si Bin menghela nafas panjang Aaaai Pada mulanya Lohu pun berpendapat demikian Sebagai seorang angkatan muda Seberapa besar yang bisa dimiliki Kok Si Piau dengan ilmu silatnya Tapi sekarang hatiku betul-betul amat burung Ternyata kehebatan Kok Si Piau jauh melebih Kiu Chi Sien Kan di masa lalu Bahkan lebih sulit dihadapi kami Kalau Hoa Taihip hadir Aaaai andai kata ada Hoa Ji Kong Chu Paling tidak keadaan pun rada mendingan Sayangnya ia pun tidak diketahui kemana perginya Kiu Tiong Nen segera menunjukkan rasa tidak puasnya Ia berkata Ilmu silat Hoa Taihip tiada keduanya di kolong langit Hal mana sudah jelas diketahui setiap orang Tapi Hoa Ji Kong Chu masih muda Apakah Lohu Chiampu tidak menilai dirinya terlalu tinggi Teng Si Bin tersenyum Tidak, sama sekali tidak Kecerdasan Hoa Ji Kong Chu tiada duanya di dunia ini Berbicara soal ilmu silat Secara dianggiam Lohu pun pernah menjajalnya Ketika hendak menghormati sejauhan arak kepadanya Sekalipun Hoa Ji Kong Chu berasal dari keluarga persilatan yang termashur Masakah ia sanggup menandingi kehebatan Chiampu tukas Ia U Tiong In Tidak percaya Teng Si Bin gelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa Sekalipun sepintas lalu orang mengira kekuatan kita seimbang Padahal Lohu tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki Hoa Ji Kong Chu Jauh di atas kemampuanku Ia U Tiong In menjadi tertegun Segera pikirnya telaga dalamnya ini tergantung dari hasil latihan Usia Hoa yang paling banter berusia 20 tahunan Masa dia dapat menandingimu Sudah tentu kau ingin memopulerkan namanya saja Sementara itu mereka berdua telah tiba di ujung jalan berbatu itu Setelah melewati dinding tinggi Mereka pun menjadi tertegun Kiranya setelan melewati dinding tinggi Maka semua pemandangan dalam lembah dapat terlihat dengan jelas Kiranya dihadapannya terbentang sebuah lapangan yang amat luas Dengan ubin putih yang amat indah sebagai alasnya Sebuah bangunan istana yang bersusun-susun terteranya tanun jauh di depan Pada pintu istana terukir empat buah huruf besar Terbuat dari emas berbunyi kiuci piat kiong Tempat di tengah tanah lapang Dibangun sebuah panggung tiga tingkat yang sangat besar Sebuah permadani berwarna merah darah Menghiasi permukaan lantai dari pintu istana hingga bawah panggung tersebut Sementara di kiri kanannya masing-masing berdiri sebuah barak besar Sekalipun dibangun dengan tergesa-gesa namun tidak berkurang keindahannya Pada saat itu baik panggung upacara maupun barak besar Tak nampak seorang manusia pun Di tengah tanah lapang yang luas pun hanya ada belasan orang jago Hian Bengkau yang berlalu-lalang sehingga suasana terasa begitu lenggang Diam-diam kedua orang itu merasa terperanjat Mereka tidak mengira kalau Hian Bengkau bisa membangun istana seindah ini Di tengah bukit yang gersang Cukup melibat arsitek bangunan Bisa diketahui betapa besar biaya dan tenaga yang telah mereka hamburkan Taim Si Bin mencoba untuk memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu Tiba-tiba ia menemukan bahwa dalam kebing UIGO Beng tersebut Hampir boleh dibilang tiada jalan tembus lain kecuali jalan usus kambing tersebut Sekeliling lembah hanya ada dinding-dinding bukit yang terjal dan menjulang ke udara Dengan hati terkesiap diam-diam dia pun berpikir Seandainya terjadi pertarungan nanti Asal pihak Hian Bengkau menutup mulut lembah Sekalipun kita punya sayap juga tak mungkin bisa kabur dari sini dengan selamat Sementara mereka berdua masih mengamati keadaan Mendadak muncul dua orang bocah berbaju hijau yang menghampiri mereka Melihat langkah kaki kedua orang bocah berbaju hijau yang ringan itu Taim Si Bin menjadi tertegun Kemudian pikirnya Terima kasih telah menonton!